Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Areja Channel To Boss Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Areja Channel Teman-teman semua hari ini Armin akan share kembali ke teman-teman semua Membuat Bionuklir ya Bionuklir generatif dari Kohekelelawar ya Seperti yang teman-teman saksikan ini Ini adalah beberapa Kohekelelawar Yang akan Nabi menggunakan Membuat Bionuklir ya MKP juga kita pakai Micin, Kecap Bango Dan juga PSB Dan Air Jakaba juga POC dari nanas ya Dari buah nanas Dan juga tentu Kalau membuat Bionuklir ini Kita butuh air kelapa Nah kita akan membuat Bionuklirnya 2 liter saja teman-teman ya Yang penting ilmunya Cara membuatnya Supaya benar ya Dan syarat utamanya Yaitu air kelapa ya Kita butuhkan air kelapa Sebanyak-banyaknya juga boleh ya Dan gula merah seharusnya ya Tapi diganti dengan ampas kopi juga boleh ya Atau dengan gula pasir Atau molase Oke teman-teman Kita langsung ke proses pembuatannya ya Untuk proses pembuatannya Kita kali ini akan menggunakan Jerigen ini Dan dihubungkan Dengan botol air mineral Seperti ini Lalu kita isi air Untuk membuang gasnya Ini tujuannya untuk Pupuk Bionuklir kita nanti Supaya steril teman-teman ya Jadi gasnya keluar Lewat botol air mineral ini Yang kita hubungkan Menggunakan selang Seperti ini Kalau teman-teman mau membuat Silahkan coba membuat ya Caranya seperti ini Gunakan selang seperti ini Lalu diikat dengan karet Lalu kita tutup Kembali botol air mineralnya Seperti ini Oke teman-teman Seperti itulah Cara membuat alatnya ya Untuk membuat pupuk organik cair Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk yang pertama Kita kumpulkan Kohek lelawar Atau kohek guano Yaitu ukurannya Kalau misalkan kita membuat 2 liter ya Dan ukurannya Sebetulnya tidak baku ya Tapi admin akan jelaskan Ke teman-teman semua Untuk membuat Bionuklir 2 liter ini Admin menggunakan Kohek lelawarnya Sekitar 2 gelas setengah Ya teman-teman ya Atau 500 gram Nah Jadi kohek lelawar ini Sebetulnya bisa diganti Dengan kohe lain Seperti kohe ayam Ataupun dengan kohe walet ya Atau dengan kohe puyuh Intinya Kohenya itu Kohe yang Pemakan buah Teman-teman ya Karena Kita akan membuat POC Bionuklirnya ini Untuk Pembesar buah Atau perangsang bunga ya Disebut Buster buah juga boleh ya Karena ini Bahannya Khusus dari Buah-buahan Oke teman-teman Mungkin teman-teman Juga sudah Sering Melihat Atau Tahu Resep Bionuklir Yaitu Disertakan JPT Tapi pada video kali ini Admin tidak menggunakan JPT JPT nya kita akan Gunakan Micin saja ya Karena kebetulan Admin lagi Tidak ada Uang buat beli JPT dan juga Buat beli gula merah Sehingga JPT dan gula merah Admin ganti dengan Ampas kopi Untuk Pengganti gula merahnya Dan pengganti JPT nya Yaitu Dari Micin Oke teman-teman Kita tinggal Masukkan saja Kohek lelawarnya Sekitar 500 gram Untuk membuat Bionuklir 2 liter Teman-teman Ya segini ya Cukup ya Sekitar 2 gelas setengah Kurang lebih ya Atau 500 gram Teman-teman ya Oke Untuk selanjutnya Kita masukkan Bahan lain Teman-teman ya Yaitu Pupuk MKP Nah untuk MKP ini Bisa diganti dengan Gandasil Buah Atau Gandasil B Atau dengan KNO 3 putih Kita akan gunakan 6 sendok Untuk MKP nya Teman-teman ya Atau Teman-teman bisa juga Menggunakan Bupuk Yang tinggi Kalium Seperti NPK booster Atau NPK grower Teman-teman ya Nah selanjutnya Kita masukkan Gula merah Seharusnya Teman-teman ya Tapi admin Lagi enggak ada Gula merah Kita gunakan Ampas kopi saja Nah teman-teman Kalau teman-teman Tidak mau Menggunakan ini Bisa diganti dengan Molase Atau gula merah Teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Kita gunakan PSB Nah PSB ini Banyak orang yang Enggak punya Untuk PSB ini Bisa diganti dengan EM4 Teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Teman-teman ya Ini POC Buah Ya Ini Ala KNF Atau Disebut juga FFJ Atau Fruit Fremated Juice Jus Buah Nanas Teman-teman ya Nah untuk Jus buah Nanas ini Bisa diganti dengan POC Buah Lain ya Yang sifatnya POC Buah Saja Misalkan Teman-teman punya POC Buah Pisang Buah Apple Atau Buah yang lainnya Atau singkatnya Teman-teman bisa Ganti dengan Eco Enzyme Teman-teman ya Gunakan Secukupnya Kalau untuk admin Kali ini Akan menggunakan Sekitar 80 ml Per 2 liter Bionuklir kita nanti Nah untuk Selanjutnya Teman-teman ya Kita gunakan Jakaba ya Nah Jakaba ini Kalau misalkan Teman-teman Tidak punya Jakaba Bisa diganti dengan M21 Ya Untuk Jakabanya Kita gunakan Airnya saja Yaitu Sekitar 200 ml Ya Satu gelas ini ya Untuk Air Jakabanya Untuk selanjutnya Kita kocok dulu Teman-teman ya Kohe kelelawarnya Bersama MKP PSB Dan Jakabat tadi Nah untuk selanjutnya Ini yang admin Sebut tadi Pengganti JPT Kita akan Menggunakan Micin Teman-teman ya Karena Micin ini Bisa menggantikan JPT Dan juga Micin ini Sebagai Asam amino Ya teman-teman ya Kalau teman-teman Tidak punya POC Asam amino Bisa diganti Dengan Micin Untuk micinnya Kita gunakan Yang ukuran Seribuan ya Di warung Teman-teman ya Dan juga Kita juga akan Menggunakan Kecap ini Kecap juga Masih termasuk Asam amino Ini Kalau untuk Pupuk Ini masuk ke Generatif Teman-teman ya Kecapnya Kita gunakan Yang seribuan Untuk ukurannya Admin lupa Ini pokoknya Kita beli ke warung Yang seribuan Ini untuk POC Bionuklir kita Ukuran 2 liter Teman-teman ya Kita gunakan Satu saja Satu saset yang Seribuan Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk Yang selanjutnya Ini Yang penting Menurut Admin ya Untuk membuat Bionuklir itu Yang penting tuh Ada Air kelapa Dan juga ada JPT Kalau untuk Pupuk kimia kan Kita bisa atur Bisa dengan KCL Bisa dengan Gandasil Buah Bisa dengan MKP Bisa dengan NPK booster Atau NPK grower Tapi kalau untuk Air kelapa Dan gula merah Sebetulnya ini Yang wajibnya Kalau JPT Bisa juga dengan JPT buatan Atau JPT toko Ya intinya Kalau kita membuat Bionuklir Usahakan Menggunakan Air kelapa Tanpa Air yang lain Itu Untuk hasil Yang terbaik Teman-teman ya Ya Untuk Pupuk Bionuklir kita Sudah selesai ya Ini 2 liter Kita akan Permentasi Anaerob Dengan Menggunakan Selang Seperti ini Yang dihubungkan Ke air mineral Ke botol air mineral Dan ini Kita Permentasi Selama 21 hari Teman-teman ya Untuk Jangka lama Teman-teman Banyak yang Bertanya Apakah Disimpan lama Boleh-boleh ya Asal 3 bulan Sekali Teman-teman Tambahkan gula merah Supaya Bakterinya Tetap aktif Dan untuk Losisnya Teman-teman ya Untuk Bionuklir ini Gunakan 100 ml Kalau untuk Spray ya Per tanki itu Gunakan 100 ml saja Per 15 liter air Tapi kalau Untuk Dikocor Kalau untuk Dikocor 200 ml Juga boleh Per 10 liter air Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih